Terima kasih Pemirsa masih bersama kami di Sentani TV dalam info Kenambai Umbai Badan Pusat Statistika Kabupaten Jepura gelar rapat koordinasi daerah Sensus Penduduk Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Jepura Guna menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Jepura Saat pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 di Kabupaten Jepura Badan Pusat Statistika Kabupaten Jepura beberapa waktu yang lalu menggelar rapat koordinasi daerah Sensus Penduduk Tahun 2020 Kabupaten Jepura Bagi para pimpinan perangkat daerah dan para kepala distrik di lingkungan pemerintah Kabupaten Jepura Yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Jepura Pada rapat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Jepura Matius A. Woytau, Ketua DPRD Kabupaten Jepura Clemens Hamo Kepala Badan Pusat Statistika Kabupaten Jepura Jeffrey DeVretes Pimpinan perangkat daerah dan para kepala distrik di lingkungan pemerintah Kabupaten Jepura Dalam arahannya Bupati Jepura Matius A. Woytau mengatakan Kegiatan Sensus Penduduk Tahun 2020 ini sangat mendapatkan perhatian besar dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Badan Pusat Statistika Kabupaten Jepura wajib memberikan informasi Kepada semua pihak tentang pentingnya Sensus Penduduk ini Dengan demikian, dari Sensus Penduduk ini diharapkan sesuai program nasional Akan mendapatkan satu program Indonesia, satu data Kegiatan ini secara nasional Mengenai Sensus Penduduk Tahun 2020 ini diharapkan akan kita secara nasional Mendapatkan satu program Indonesia, satu data Dan selama ini data Indonesia, data daerah, baik komisi, korbanan, informasi ada di mana-mana Di berbagai pemerintah dan pemerintah dan di berbagai pihak budaya dan informasi ya Kepada Karena itu, program ini secara nasional dengan Sensus ini diharapkan mendapatkan satu data yang bisa dipakai oleh semua pihak Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepura, Jeffrey De Fretes menjelaskan Tujuan dari rapat koordinasi daerah Sensus Penduduk Tahun 2020 Kabupaten Jepura ini adalah untuk menyampaikan informasi kepada Forkopimda Seluruh perangkat daerah dan para kepala distrik terkait dengan pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 di Kabupaten Jepura Tujuan dari Rakorda ini adalah untuk menyampaikan informasi kepada seluruh perangkat daerah Termasuk Kepala-Kepala OPD, Kepala Forkopimda terkait dengan pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 di Kabupaten Jepura Dalam kegiatan ini yang hadir juga kami lihat ada Kepala-Kepala Distrik Dan informasi ini berarti sudah tersampaikan bahwa pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 melalui Sensus Penduduk Online ini Sudah sampai kepada seluruh OPD yang ada di Kabupaten Jepura Seluruh Kepala Distrik dan Forkopimda yang ada di Kabupaten Jepura Dengan demikian informasi tentang Sensus Penduduk Online Tahun 2020 telah diterima oleh Forkopimda Pimpinan perangkat daerah dan Kepala Distrik di lingkungan pemerintah Kabupaten Jepura Dengan harapan dapat diinformasikan kembali kepada masyarakat di Kabupaten Jepura Dari Sentani Aditya Setiawan, Sentani TV melaporkan